You're strong! Rumah sakit di Indonesia yang terkenal dengan keangkerannya. Memang sudah menjadi hal wajar jika rumah sakit sering menyimpan banyak kisah misteri yang membuat kesan horor. Hal tersebut karena rumah sakit dikunjungi karena keperluan kesehatan dan juga banyak pula pasien meninggal dunia di rumah sakit sehingga membuat rumah sakit terkesan horor. Setidaknya ada lima rumah sakit di Indonesia yang dikenal paling angker. Berikut ini lima rumah sakit terangker di Indonesia. Rumah Sakit Immanuel Rumah sakit Immanuel adalah rumah sakit yang terletak di Bojong Loa Kidul, Bandung. Berbicara mengenai rumah sakit ini memang memiliki kisah horor yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Rumah sakit yang didirikan tahun 1900-an oleh seorang pendeta ini memiliki cerita mistis yang cukup menyeramkan dari para pengunjung maupun pekerja yang langsung mengalami kejadian horor. Rumah sakit Gambiran II Rumah sakit Gambiran II merupakan rumah sakit yang terletak di kota Kediri. Rumah sakit yang satu ini juga dikenal sebagai rumah sakit yang paling angker. Sebenarnya rumah sakit ini merupakan bangunan yang belum lama berdiri namun banyak sekali kejadian horor. Rumah sakit Gambiran II sebenarnya sudah jadi namun pembangunannya mangkrak karena korupsi dan membuat bangunan ini tak terawat. Rumah sakit Darmo Rumah sakit Darmo merupakan rumah sakit yang terletak di kota Surabaya. Rumah sakit ini diketahui sudah beroperasi sejak zaman penjajahan Jepang di Indonesia. Tak heran jika rumah sakit ini menyimpan banyak sekali kisah misteriusnya di mana banyak kejadian horor di dalam bangunan rumah sakit ini. Kisah horor tentang rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak yang menunggu bangsal anak. Cerita ini sudah tersebar di masyarakat Surabaya. Bandung Medical Center Bandung Medical Center memang dikenal sebagai tempat wisata horor yang berada di Bandung. Bangunan bekas rumah sakit ini bertempat di Lebak Gede, Bandung. Konon, kisah horor di rumah sakit ini adalah tentang sosok suster yang menempati lantai satu. Menurut warga yang dan beberapa orang yang melakukan uji nyali, sosok suster itu sering menampakkan diri dengan baju yang lusuh dan kotor seperti kena lumpur. Rumah sakit ini diketahui sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Pantas saja banyak sekali beredar cerita seram di bangunan bekas rumah sakit ini. RSUDR Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro RSUDR Sosodoro Jatikusumo merupakan rumah sakit yang berada di Bojonegoro dan menjadi salah satu rumah sakit paling angker di Indonesia. Bahkan, setelah banyaknya kejadian-kejadian misterius, membuat rumah sakit ini tidak lagi digunakan. Kini, RSUDR Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro sekarang sudah memiliki bangunan baru dan meninggalkan bangunan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Itulah 5 rumah sakit terangker di Indonesia. Terima kasih sudah mampir di channel kamu harus tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat akan menjadi penyelamat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.